Kita ke kasus hukum lainnya, seorang anak aniaya ayah kandungnya sendiri hingga tewas di Kabupaten Majelengka, Jawa Barat. Penganiayaan ini terjadi diduga akibat berselisih soal warisan keluarga. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membacok dan menembak korban yang merupakan ayah kandungnya sendiri di area pesawahan. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan cangkul dan sebuah senapan angin. Kogban pun sempat diarikan ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Bapak kandung yang dibacoknya? Iya, di kepala dua, di jidat yang bekas senapan, satu. Senapan angin? Iya. Di jidatnya itu? Iya. Pas duka masuk berarti di bagian belakang kepala? Iya. Meninggalnya di rumah sakit? Oh, di rumah sakit? Di rumah sakit. Berarti sempat dibawa ke rumah sakit? Iya, sempat dibawa ke rumah sakit. Kapolsek Majelengka, Ibtu Kennedy mengatakan, motif dari pelaku melakukan perbuatannya karena diduka berselisih masalah warisan keluarga. Tugat sementara dari penerangan masyarakat bahwa pelaku ini menanyakan masalah warisan dan pengarah berselisih masalah karena ketika terima akan melakukan penerangan kemataan orang-orang ini. Beberapa barang bukti pun diamankan terkait peristiwa ini. Pelaku pun telah diamankan oleh petugas kepolisian, guna penyelidikan lebih lanjut. Chandra Kurnia, Majelengka Ajo.